Putri sematawayang mempasangan selibritas Vino ke Bastian dan parceri Timoti. Jizi perub Bastian baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Vino dan Marsha saat ditemui baru-baru ini merasa bahwa begitu cepat berlalu. Vino dan Marsha saat ditemui baru-baru ini merasa waktu begitu cepat berlalu. Karena sang putri sudah memasuki masa puber. Sebagai seorang ayah, Vino mengaku ada kekhawatiran karena kini putrinya bukan lagi anak-anak. Berbeda dengan sang ibu, Marsha Timoti mengaku lebih santai mengetahui perkembangan anaknya yang sudah beranjak remaja. Marsha membebaskan putrinya tersebut untuk memilih hobi yang disukai. Meski menurutnya jiwa seninya sudah mengalir sedari kecil. Saya sebagai bapak ayah benar-benar. Kalau masuk baru-baru, kita sih sama-sama aja gitu ya. Ya gitu ya. Ya udah masuk malai masa-masa harga ini. Iya, sekarang sih belum ya. Sekarang sih belum. Masuk masa itu tuh, apalagi kan umur-umur-umur 11. 12-13. Masuk masa periode, tenaga gitu kan. Jadinya ya, ibunya sih lebih santai gitu ya. Sayanya kayaknya lebih dek-dekan gitu ya. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya? Ya kan, peralikan dari anak-anak menjadi dewasa kan. Ananya kan itu kan nggak mudah buat orang tua kayak melepaskan. Kayak, boleh buat anak-anak lagi gitu. Pastikan ada emosional problem. Ada kan, ada kata khusus lah sih kemarin. Pulang tahun 11 mungkin dari daya itu. Nggak ada sih, dia kemarin namanya dia nggak agak tipe anak yang mau A, B, C. Enggak sih. Kemarin cuma, dia tuh seneng banget sama art gitu. Jadi kemarin dia pengen lihat art Jog itu. Jadi kita sempetin sebentar ke Jogja, short loop gitu. Karena dia mau lihat 6 minggu kisan-mungkisan. Ya laki-laki, ikutin anak ayah ini. Kata-kata tarikan di seninya besar. Iya, besar. Dia mau jadi apanya ya, belom dia sendiri pun kualitanya juga A pun mau. Ya, tapi dia suka juga dengan segala macam bentuk sengit.